Intro 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 Udah? Udah Langsung gas? Langsung aja Oke Mau bahas apa ini? Kamu nanya? Kamu nanya? Kaya sindrom dealer sampai sini ternyata Tidak Aku kalo di kantor Tanya Mesti di sikap Nyebelin banget Oke temen temen opening ke lucu Welcome to my channel Nah hari ini Sebenernya kita mau bahas Perbedaan Duniawi Iya Jadi Sebenernya banyak banget yang mau dibahas Ada banyak banget hal yang mengenai Perbedaan Yang mau dibahas Yang Yang standar-standar Contohnya nih Mop BD itu apa aja Ya nanti suatu saat mungkin kalo aku collab Sama orang ya Sama orang yang sama-sama ngerti BD Itu bakal kita bahas Gitu loh Cuman aku lebih ke Tips Trick Gitu-gitu Gitu Jadi aku pengen yang lebih Kalo Tentang Mop Mop gitu kan Karena bisa cari nih Googling atau Literatur dari luar negeri juga banyak ya kan Mengenai Mop Mop Dan itu juga Tidak Tidak selalu gini Maksudnya Kalo kita bahas Mop Kan mesti Ada Mop yang baru lagi Ada Mop temuan baru lagi gitu Jadi kalo misalnya Aku bilang ini Kita bahas semua Mop Mop tentang Tentang Mop BD gitu ya Atau jenis-jenis BD Nanti 2 tahun lagi ada yang baru lagi Harus tambah lagi Jadi aku sebenernya Kurang Kurang ke arah sana Saya lebih suka yang tips Trick Gimana sih cara ngatasi Ini itu segala macem Empty Jun Oh Kira-kira kalo bikin konten BD kan Gitu-gitu terus ya Jun Iya Oke Jadi hari ini Saya Sebenernya sudah pengen bikin ini Udah lama banget ya Cuman baru Baru Keinget Jun Meringet Pas kemarin di Surabaya kan Aku liatin BD gitu Di mal Tengah sayur Sayurnya kok Didiemin aja Nah ini Saya baru inget Saya belum bahas tentang Kenapa BD gak mau makan sayur Ya kan Atau gimana caranya Supaya BD kita ini mau makan sayur Nah Hari ini kita mau bahas Tentang itu Gitu-gitu Sudah saya siapin sayurnya Iya Masih segar Baru nyabut tadi Jun Oke Ya teman-teman Jadi sebelum kita bahas tentang Berdragen mengenai sayur Kenapa dia gak mau makan sayur Dan lain-lain Saya mau kasih tahu beberapa hal Tentang ini dulu ya Yang pertama Berdragen itu Jun Dan lagi Berdragen itu sebenarnya Porsi makannya itu Dari kecil sampai ke juve atau dewasa Itu lebih dominan serangga Atau insect Ya kan Kalian bisa kasih dubia, jangkrik, ulet Sesekali boleh Ya kan Tapi yang paling bagus Benar saya sih Mesti dubia dan jangkrik Untuk saat ini ya Gak tau nih nanti kalau Penelitian selanjutnya Temuan Oh ternyata Semut Semut rang-rang Bagus banget buat berdragen ini Misalnya Ya teman-teman ya Jadi Saya bahas yang sekarang ini Yang nesi oke banget itu Dubia sama jangkrik menurut saya Ya kan Kayak Lelut sutra itu bagus Sempet booming Tahun-tahun yang lalu Tapi ternyata terlalu moist Terlalu lembab ya Jadi Bisa buat pakan selingan Bukan pakan pokok atau primer Oke Tadi kembali ya Berdragen itu Punya porsi makan Sebenarnya waktu kecil Itu lebih dominan Insek Lebih sedikit sayur Jadi 70-30 lah 70-30 Jadi kalau Misalnya Satu minggu itu Kalian bisa kasih Dua hari Itu sayur Ya Sisanya jangkrik Gitu Bisa Itu Jadi Jangan terlalu khawatir Kalau misalnya Dikasih sayur terus Gak mau Nah Itu Karena pembelian sayur itu Sebenarnya seminggu Itu cuma beberapa kali Kalau mis baby Ya kan Atau juve Baby atau juve itu Ukuran berapa sih kak Ya antara baru Nah Itu sampai Sekitar ukuran Di bawah 30 lah Di bawah 32, 25, 27, 28 Itu masih Ukuran juve 30 ke atas itu Sudah bisa dibilang ya Sub adult Atau mau ke dewasa ya Mau ke adult Siap-siap kawin Itu umur 40 Ukuran 40-an ya Atau umur 1,5 tahun Nah Kalau udah dewasa nanti Dia jadi porsi sayurnya lebih banyak nih 50-50 Gitu Nah Yang jadi pertanyaan itu Banyak orang tanya Kenapa sih BD gak mau makan sayur Yang pertama Ini Opin saya Opin saya Berdasarkan pengalaman Yang pertama Karena BD itu Tidak diajarkan makan sayur Dari baby Nah Itu bisa Jun Misalnya Jun Kamu baru Netes Nasi kan Nasi kan Setelah itu Kamu dikasih makan Pisang Terus Kamu gak pernah makan nasi nih Nah Gitu Suatu saat kamu disodori nasi Belum tentu mau Gitu Atau disodori sayur Belum tentu mau Itu sama sih BD itu Jadi Dari baby itu Tidak Tidak diperkenalkan sayur Biasanya Ini Ini Saya gak bilang semua seller ya Mungkin akhirnya Saya tidak bilang semua breeder ya Mungkin ada beberapa breeder yang Ah Lebih mudah Kasih ulet Brup brup Selesai Makan tereret Oh udah makan mudah Gitu Mungkin ada yang seperti itu Tidak semua Ada yang seperti itu Mungkin ya Nah Karena tidak dibiasakan makan sayur Pertama kali Dikana sayur Dia gak mau Gitu Itu Salah satu hal Yang menyebabkan Yang kedua Saya kalau Ngasih makan Sayur Ya Itu Gini teman-teman Kalian jangan berpikiran BD itu sama kayak manusia ya Semua sayur boleh Semua sayur boleh Itu gak sama Ada beberapa yang tidak boleh Gitu loh Tapi saya gak mau bahas Yang tidak boleh Atau boleh Yang saya mau bahas Sayur yang biasa digunakan Nah Sayur yang biasa digunakan Itu saya cuma pakai cesim Atau sawi hijau Tadi yang saya pegang ini Sawi hijau Atau Kangkung Kangkung itu aja Jarang banget Kalau sawi hijau tidak ada Saya baru kasih kangkung Gitu Sebenarnya Di luar negeri sana Ada dendlion Ada apa Dia kasih macem-macem Kalau kalian lihat videonya Dari luar-orang luar negeri itu Dikasih makan Kacang lah Kacang ini Kacang hijau Segala macem Itu banyak Gitu loh Tapi kalau saya sih Yang sudah saya Biasa lakukan Dan terbukti Aman Gitu loh Saya gak pernah Rekomendasi sesuatu Kalau itu Belum pernah saya lakukan Saya selalu bilang Biasanya ini ada nih Om Obat ini aman gak ya Buat bedi Susah nafas Atau gak pernah masuk Saya bilang Aduh saya belum pernah coba obat itu Kalau misalnya kamu ada masalah itu Mending ke fat Kalau bener-bener saya Gak Gak punya obat lain ya Gitu loh Karena Cara saya pemelihara Itu simpel banget Kalian bisa lihat Cuman begini aja Tapi gak pernah sakit Gitu Gak pernah sakit Gitu loh Makanya saya itu jarang konten BD sakit Karena punya gak punya BD sakit Kalau ada BD sakit Ya kiriman subscriber Atau punya siapa Sakit Saya tanganin Kalau itu memang bisa jadi Video konten yang Buat edukasi Saya kasih Gitu Kalau gak ada ya gimana Saya gak bisa Kontennya Gitu Saya sesimpel ini aja Ini mati Rusak ininya Nanti kita ganti Saya lupa aja mau ganti Oke Nah sekarang Langsung ke tipsnya aja Tadi ada beberapa faktor ya Itu salah satunya Dari kecil gak mau diajari Gitu Atau Pemilihan sayur yang salah Pas dikasih Jadi dia sakit Terus dia gak mau Makan sayur itu lagi Gitu Nah Sekarang saya mau kasih contoh Gimana caranya Kasih sayur BD yang tidak Mau makan sayur Nah ini Sayangnya BD saya Semua makan sayur Tapi ada yang gak mau Si buku itu Si ini Ini gak mau makan sayur Ini sama ini Yang betina ini Dua-duanya gak mau makan sayur Sekarang lah Nah Gini Pilih sayurannya Yang seperti ini Sekarang Cuci dulu yang bersih Ya kan Biar kelihatan ada Ada ini Kelihatan gak Ada berair-air gini Kelihatan Ya kan Tujuannya Supaya apa Ya ada konsumsi air Biar dia kan BD kan Jangan minum Nah dia salah satu Dapet Asupan air itu Dari sayuran basah Seperti ini Ya Kalau kalian mau kasih BD sayur Potong aja Segini Yang ini aja ya Yang apa Daunnya aja Ini Kalian bisa lihat Ini Ini kalau BD Langsung mau makan sayur Gampang Gini Jul Nah ini contoh aja Ya Nah Eh Eh Nih 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 Tuh Mau makan Nah Ya kan Itu contoh BD sayur ini juga mau nih Ini juga mau nih Kasih sayur itu paling dua lembar cukup kok Dua atau tiga lembar Nih dua lembar tiga lembar ya Ini nanti habisin Ini segini cukup nih Kalau kalian merasa BD sayurnya lebih kecil Kalian bisa potong lebih kecil lagi Seperti gini Nah Ini dia langsung ikutnya tuh Nih Tuh Tuh Padahal tadi pagi udah kasih makan jagur kayak Jum Nih Nih Tuh Nah Kalau kalian lihat ini si BD Dia bakal diem kan Ini kalau sudah biasa makan sayur Langsung tangkep gitu Nah Kalau tidak biasa makan sayur Saya kasih triknya Seperti yang kalian tahu BD itu sebenernya Lebih suka Pakan yang bergerak Jum Kamu lihat kalau ngasih makan jagur nggak Iya Kalau jagurnya diem dikejar nggak Enggak Enggak Dia diem Dia begitu jangurnya jalan Dia bakal Betul nggak Betul Memang seperti itu Jadi Kalau ada BD yang tidak mau makan sayur Biasanya saya pancing seperti ini Nih teman-teman Sayurnya kita potong kecil-kecil segini cukup ya Kita potong Kalau kalian pakai pisau boleh Kalau saya biasanya saya potong-potong begini aja Begini aja Ya kan Nah Kenapa saya suka pakai cesim Karena teksturnya tuh bergelombang Kalau kangkung teksturnya cuma lurus-lurus aja Kalau bergelombang Dilihat-lihatin dia tuh Begini-begini Jum Nah Kalau ada BD yang nggak mau makan sayur Biasanya saya taruh cesim ya Terus Saya Ini mau makan sayur semua sih Ini yang ini dulu Nih Kalau kalian taruh sayurnya Terus Arian Goyang-goyangin Jadi seolah sayur ini hidup Nah Dia jadi curious Jadi penasaran Nanti Arian makan-makan Dulu waktu BD ini nggak mau makan sayur Saya tekniknya Wah ini mah Gini Nih Jadi kalian goyang-goyangin begini Tuh Dia bakal cepet Mau makan Ya Kalian godain begini Seolah-olah si sayur itu hidup Nih Nih Begini Begini Tuh Dia pasti mau makan Tuh Ya Jadi Jadi kayak gitu teman-teman Itu salah satu tekniknya Supaya Si Budi Degen mau makan Gitu Jadi mau coba Coba kasih makan yang itu Ya boleh Boleh Nih Soh saya potongin Ini biar kamu tahu experience Nih Begini dulu Nah Ini saya bukain Ini karena udah gede Nggak perlu dipotong-potong ya Kasih di depannya Yun Nah Kan Nah Itu tadi Jadi kalau kalian punya Prodegen yang tidak mau makan sayur Kalian bisa coba digoyang-goyangin Digo yang goyang-goyangin itu teknik yang pertama ya Yun Nah Tuh Kalau digoyang-goyangin dia kan kayak penasaran Yun Oh ini hidup Nah Ini 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 juga susah nih Tadinya nih makan sayur Coba Yun Yang kecil itu Yun Yang kiri Yun Nah Taruh yang depannya dia Atau di handfeed juga boleh Yun Nih Contohnya segini Kalian bisa handfeed Oke Tuh 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 Handfeed Itu oke banget sih Tuh Senang banget kalau dia beda dragon Kita mau makan sayur Oke Tuh 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 Jadi Tiga Tiga lembar sayur Itu cukup untuk satu hari sih Ada orang yang memaksain Kadang ya Orang-orang itu menganggap beda dragon itu seperti manusia Sebenarnya kalian harus berpikir Seperti ini Jangan samakan Pola makan kita dengan pola makan beda dragon Jangan kalian pikir Dia makannya gak pernah makan sayur Apa di mix ya Pagi Pagi Jangkrik Sore sayur Kayak gitu Itu bisa sebenarnya bisa Tapi tidak selalu mau makan sayur di sore hari teman-teman Gitu Jadi dia lebih dominan Jangkrik Kalau pas Dari baby sampai juve Gitu Kalau udah gedean Kalian bisa mixnya seperti itu boleh Kalau udah Adult Kayak yang di bawah ini Kalian kasih Pagi Jangkrik Misalnya nih Dia bisa makan 20 ekor ya Pagi 10 ekor Terus kasih sayur 2 Gitu Porsinya segitu-segitu aja lah Jangan banyak-banyak Gitu loh Jangan banyak-banyak Karena beda dragon kadang-kadang Kalau Pas perubahan suhu Kayak musim ini Ini Desember kan Jun November-Desember Kayak gini kan Hujan mulai hujan Mulai hujan Perubahan suhu Udara di lingkungannya dia Atau di ruangannya dia Berpengaruh di pola makannya dia juga Gitu Gitu Atau temen-temen Masih terus makan tuh Ya kan masih terus makan Ini juga nih Tuh kan Ya Nah ini udah berhenti nih Tuh Udah dipegang Nah gitu Jadi Yang terakhir Cara ya Selain Selain kalian bisa pakai Selain kalian bisa pakai Teknik Dipotong kecil-kecil Terus digoyang-goyangin Di depan BD Kalian juga bisa pakai cara Dicacah kecil-kecil Terus dicampur sama Pakan hidup Contohnya Jangkrik Atau dubiang Tapi kalian harus pakai tempat ya Ya pakai tempat Contohnya nih Bisa ada tempat nih Nah ini kayak gini nih Ini ada tempat Begini Kalian kasih Nah begini Agak banyakan Terus kalian kasih dubiang Atau jangkrik diatasnya Terus kalian sodori Biasanya langsung mau makan Dan ikut kemakan Nah pertama tuh ikut kemakan dulu Setelah ikut kemakan Nanti lama-lama doyan Gitu Jadi ada dua tips Yang kalian bisa coba Yang pertama digoyang-goyangin Tiga sih Digoyang-goyangin And feed Atau di mix sama Makan hidup Oke Jun Oke Nih ini yang belum hidup Iya Ini yang paling susah nih Makan sayur Ini kadang masih aku gini Goyang-goyang itu Dia responnya beda Sama yang lain Sempit Nah Nih Tuh kadang besar aja Kadang Agak males Makan Tuh Jadi mau Ya Jadi terbukti Semua Burger Dragon disini Mau makan Sayur Gitu Tinggal Caranya kita aja Masih makannya gimana Ya kan Cari Cara ngasih makan kita aja Gimana Ini yang paling susah sih Makan sayur Dari dulu Dari dia baby Paling susah Gak tau kalau apa Tapi ya Mau makan sih Kadang kan aku tinggalin gitu ya Jun Sebelum nakat kerja Nanti suara udah habis Jadi Gak ngerti makannya kapan Tapi dia tetap mau makan Nih Gitu teman-teman Jadi itu tadi Sedikit tips Gimana caranya Kenapa Dan bagaimana Kenapa baby degen Gak mau makan sayur Dan bagaimana caranya Supaya baby degen Gak mau makan sayur Gitu Pilihannya kalau saya Ya cuma dua Cesim Atau Kangkung Tapi lebih dominan ke cesim Karena satu Teksturnya yang agak bergelombang Jadi kalau dicacah gitu Agak Gruel Kalau disudurin Jadi dia agak goyang-goyang Jadi lebih menarik Si berdegen Buat makan Gitu Pemberiannya Kalau masih baby Kalian bisa kasih Kalau saya pribadi ya Saya biasanya Kalau satu minggu Saya kasih sayur Lainnya Makan hidup Kayak Dibia atau yang kering Gitu Sisanya Kalau satu minggu Saya kasih yang kering Eh Saya kasih sayur Saya kasih sayur Gitu Kalau kasih baby ya Kalau udah dewasa Biasanya Selang-seling Dua hari Jangan gerik Atau bibia Saya hari sayur Dua hari Jangan gerik atau bibia Saya hari sayur Jadi Sekian dulu Tips dari saya Semoga bisa membantu Teman-teman yang penasaran Kenapa berjaring saya Kamu makan sayur Dan Kalau kalian punya pertanyaan Seluruh benda Kalian bisa komen di bawah Kalian bisa DM saya di Instagram Kalau chat di Facebook itu Kadang Masuk ke Apa sih Spam Atau apa ya Aku lupa tuh Request 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 Message Dan aku tuh gak kebaca Sorry banget teman-teman Kalau di Facebook Kadang-kadang aku gak kebaca Jadi lebih baik lari ke Instagram saya Ya di follow dulu lah Nanti saya balesin Ya kan Di follow dulu Terus kalian DM Nanti saya pasti balesin Karena saya bisa lihat tuh kan Kalian udah follow atau belum Gitu Gitu aja Jun Oke Kamu gak nanya Enggak 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 Cukup Cukupnya Oke Itu aja teman-teman Thank you banget udah liat video ini Jangan lupa untuk like, share, subscribe video ini Supaya banyak orang udah ngomongin tentang reptil Oke Saya terima kasih Jadi jangan ikut diri Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Thank you Bye